selamat menikmati hari ini kita akan membahas tentang mitos atau faktanya dalam kehidupan sehari-hari kita dan dokter-dokter ini akan menjelaskan apa mitos itu benar gak sih atau bagaimana sih sebetulnya fakta dibalik mitos-mitos yang beredar di masyarakat jadi nanti Ami akan mempertanyakan kepada dokter-dokter kita ini apakah mitos sebenarnya secara medis bagaimana ya jadi hari ini ada beberapa mitos yang akan ditanyakan sama Ami ya oke kita mulai aja ya dokter oke dokternya kenalan belum? udah ya oke sudah siap saya tanyakan kepada dokter Linza oke mitos atau fakta makan biji jambu bludu dapat menyebabkan hulus buntu jawabannya gimana? jambah fakta fakta ngomong mitos ya siapa yang jawabnya atau mitos? 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 belum dijawabkan bisa dijawab di komentar dulu ya guys ya kalau menurut kalian apa jawabannya pada jawab jadi menurutnya jawabannya adalah mitos! nah jadi mungkin anggapan orang selama ini kalau kita makan jambu biji mungkin ada bijinya beberapa bakal bikin sumbatan di usus tapi nyatanya gak semudah itu usus bludu terjadi usus bludu terjadi karena memang ada peradangan ataupun ada penyumbatan pada kelenjarin yang ada di usus jadi kalau kita makan jambu ada bijinya beberapa kan gak mungkin kita makan bijinya satu bonggol gitu kan? bukan kita langsung ke pokok gitu ya kan? jadi kalau kamu berapa gak masalah jadi gak bakalan menyiapkan khusus bludu 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 makanya selanjutnya mengkonsumsi pisang yang masih hijau dapat membantu diet gak gitu? kan banyak tuh orang yang katanya yang hijau-hijau lah misalnya apel hijau jadi pisang hijau gimana? oke jadi kita tau ini sama-sama tau kan pisang tuh sebenernya banyak sekali manfaatnya ya temen-temen nah jadi untuk pisang yang hijau yang pisang muda itu sendiri memang mempunyai manfaat khusus nah jadi di pisang itu ada namanya sari patinya nah gimana? kalau kita konsumsi sebelum dimakan maka sari-sari pati itu akan menyerap lemaknya terlebih dahulu baru kemudian dia akan menyerap karbohidrat sehingga karena lemaknya sudah diserap diluat tidak terjadi tidak terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh nah jadi kalau sangat baik sekali memang untuk memperfungsi pisang hijau itu memang bagus karena sari patinya dia akan menyerap lemak terbeda nah kalian kalau mau diet tuh ya jangan pisang goreng pisang hijau ya tapi kalau nah akhirnya pertanyaannya akan dijelaskan eh ditanya oleh teman saya oke jadi ini ada mitos selanjutnya ya mitos atau fakta kita juga gak tahu disini banyak yang bilang kalau minum es itu bisa bikin gendut bener gak sih dok? nah jadi jawabannya nah kalian pikir-pikir dulu apa jawabannya nah aku disi minjol fakta apa misi minjol mitos ya ya mitos air es itu buat minum mitos nah apa dong dong perjelasannya supaya yang bener malas dong mungkin banyak pemikiran kalau kita minum es itu bakalan apa namanya membekukan lemak ya kan di dalam tempat terut terut nah kayak gini ya tapi sebenarnya kalau kita minum air mau hangat mau biing mau biasa itu sama aja karena kalorinya tetap sama tetap sama jumlah kalorinya jadi gak akan membuat dingus jadi selama kita minum air tanpa ada gula tanpa ada tambahan maka gak akan nah pertanyaan selanjutnya nih dokter-dokter yang wow oke mitos atau fakta kalau kita nganti sering tuh kedapatan bahagian itu biru-biru seperti nomor itu jadi jawabannya adalah punya sekali jawabannya adalah mitos yeay kenapa ini bilang mitos karena dicubit sehatan misalnya buat biru nah biru itu sendiri enggak kalau manisnya emm saya rasa kalau jubit manisnya bisa ya apalagi kalau jubit mantan enggak hahaha itu baru jelani lagi hahaha nah tapi biru itu sendiri ya kami dok itu beda-beda kenapa? karena biasanya kalau biru dibawah tulis ini itu disebabkan karena darah yang dari pemburu darah itu merambas ke bagian bawah kulit nah jadi sehingga penampakan cukup seperti biru mungkin agak kemerah-merahan juga nah itu enggak ada kaitannya sama sekali dengan dicubit setan nah kaitannya kemana? mungkin tangannya kesentuh sehingga menyebutkan bumar atau memburu darahnya pecah ya teman jadi luarlah si darah tadi dibawah mulit sih seperti itu tadi nah jadi enggak ada ya kaitannya sama dicubit setan jadi pantai mintos 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 oke next next pertanyaan selanjutnya ini ini untuk dokter halisa jadi di luar sana banyak ini orang yang bilang kalau lagi stress lagi banyak pikiran khususnya untuk laki-laki bisa menghilangkan stress itu dengan merokok ya kan? karena dengan merokok itu bisa buat tenang, bisa buat nyaman, hilang pikirannya bener gak sih dok? kalau rokok itu bisa menghilangkan stress? ayo kita satu fakta terus sekarang gimana? aku aku gimana dokter Fania? apa ya? aku jawab mitos deh mitos ya ya jadi kami mau jawab? ya oke jadi sebenarnya tuh bener kayak kata dokter Fania bahwa itu emang banyak mitos nah orang-orang tuh merasa pertama-tama memang efek rokok itu akan bisa menyebabkan kita lebih enak, lebih enjoy, jadi bisa ilangkan stress awalnya harus kita hitung karena di rokok merokok itu tersendiri kan banyak zat-zatnya, salah satunya nikotin nah nikotin itu nanti dia dapat memberikan efek pada zat-zat kimia yang ada di otak nah tapi itu adalah efek jangka pendek yang kita takutkan itu adalah efek jangka panjangnya kalau yang jangka panjang, lama-kelamaan nikotin itu akan menyebabkan cacan buah jadi mungkin proses berpikir bahwa merokok itu bisa menghilangkan stress mungkin karena memang pikirannya aja udah tertahan pada karena itu sebenarnya udah masuk ke fase yang kecacuan sama kayak anak-anak baru kecil lah itu ya iya gila lah kalau anak-anak kecil kan tuh masih kecil-kecil dia udah merokok oh iya masih coba-coba mungkin enak gitu kan tapi lama-kelamaan jadi susah berpikirnya karena memang udah fase kecacuan ada tuh gimana tuh kan ada orang mau putus cara lulusnya gimana tuh? oh kalau mau putus merokok itu nanti ada tahap-tahapnya jadi kita kasih nanti jadi nanti ada secara jadi nanti kalau dari secara medisnya ada pengganti penggantinya yang sama seperti rokok tapi tidak sebez tidak terbaik seperti rokok yang penting ke yang tadi dulu ya iya dan dia yang itu itu yang paling penting itu benar ya dan dia kan dulu mau berhenti nanti dia harus ada proses prosesnya nanti bisa konsultasi lebih lanjut lagi ini dengan silahkan ngomongin untuk halisa nanti ya kita kasih bangkanya nanti di bawah di bawah atau di atas pada gua oke oke masih ada pertanyaannya sebentar gitu aja jadi hari ini cincin dulu ya kalo kalian ingin bertanya apa-apa aja komen aja nih di bawah Kalau kalian suka bisa Di live Kowen Dan sosial Share ke semua sosial media Yang kalian punya Terima kasih Buat dokter-dokter Yang sudah meluruskan Kitos-kitos yang selama ini kita dengar Dengan ilmu-libu yang berat Tapi penyampaiannya sangat ringan Sekalian mudah diterima Oke Bye